Hai guys, saya Mandi Kalian tau gak sih, kalau misalkan virus itu sudah menjadi musuh manusia sejak zaman kuno dulu loh Virus itu dapat menyerang manusia kapan aja mereka punya kesempatan untuk menyerang dan bisa menyebabkan berbagai penyakit yang ada dimulai dari penyakit-penyakit yang ringan hingga penyakit-penyakit yang mematikan seperti baru-baru ini nih, yaitu virus corona yang berasal dari negara China yang sekarang itu tidak hanya negara China tapi juga seluruh negara itu takut terhadap virus ini karena memang sudah menyebabkan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia lalu virus apa sih yang paling mematikan yang pernah ada di dunia nah pada video kali ini aku akan ngerangkum nih 5 virus yang paling mematikan yang pernah ada di dunia dan bahkan satu di antaranya telah memakan korban lebih dari 30 juta jiwa oke kita langsung aja ke listnya pertama ada hantavirus hantavirus itu menghasilkan gejala mirip flu nih awalnya itu memang terlihat seperti flu biasa nih tapi lama-kelamaan hantavirus ini itu akan menyebabkan kegagalan organ pernafasan alhasil apabila organ pernafasan tidak berfungsi sama sekali otomatis penderita akan mengalami gagal nafas jadi dia nggak bisa bernafas gitu guys keadaan ini itu disebabkan karena paru-paru itu dipenuhi oleh cairan yang membuat paru-paru susah mengembang nah itu tuh penyebabnya kenapa penderita hantavirus itu bisa mengalami gagal nafas nah apabila penderita hantavirus ini yang mengalami henti nafas apabila telah ditangani bahkan hitungan jam gitu itu akan membuat penderita bisa meninggal dunia akibat kehabisan nafas kedua ada virus merbek ya memang nggak banyak yang tahu akan keberadaan virus ini ya bahkan aku pun itu baru mengetahui virus ini beberapa hari ini gitu tapi virus ini itu telah menjangkit banyak orang sejak tahun 1967 karena memang virus ini itu ditemukan pada tahun 1967 sih jadi lebih dari 50 tahun yang lalu dan wabah kedua nih yang terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 2005 silam ya nggak terlalu menghebohkan dunia sih karena mungkin juga virus ini hanya mewabah pada salah satu kota yang ada di Afrika yaitu Angola ya walaupun demikian dan Marburg juga pantas disebut sebagai salah satu dari 5 virus yang paling mematikan di dunia karena gejala virus ini itu mirip dengan gejala-gejala yang dihasilkan pada penyakit-penyakit malaria dan juga tipus tapi pada keadaan-keadaan tertentu seperti dengan intensitas yang tinggi pada penderita-penderita yang cukup parah gitu menurut informasi dari pengendalian dan pencegahan penyakit itu menyatakan bahwa tingkat kematian dari virus Marburg ini itu bahkan mencapai 90% jadi memang cukup tinggi gitu maka dari itu virus ini juga nggak bisa dianggap virus yang ringan gitu oke next ada Ebola nggak lengkap rasanya apabila kita membahas masalah virus yang paling mematikan dunia jika tidak membicarakan tentang virus Ebola karena memang virus Ebola ini merupakan salah satu virus yang paling menggemparkan dunia beberapa tahun silam virus Ebola itu terakhir mewabah pada tahun 2014 hingga tahun 2016 dan telah menyerang di berbagai negara salah satunya Afrika Barat nih yang paling parah dan telah menewaskan 11.000 orang di berbagai negara mirip seperti virus sebelumnya yaitu virus Marburg virus Ebola ini tingkat kematiannya juga mencapai 90% jadi memang sangat tinggi dan gejala yang dihasilkan Ebola juga mirip dengan gejala demam berdarah ciri khasnya penderita Ebola ini biasanya mengalami perdarahan baik di dalam tubuh maupun di luar tubuhnya biasanya yang biasa kita lihat itu bisa mengalami perdarahan melalui hidung telinga, mulut, anusnya, bahkan hingga perdaraan pada matanya jadi mirip kayak nangis darah gitu ya oke next ada HIV HIV itu merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh nih yaitu imunitas kita tubuh memerlukan imunitas untuk melawan berbagai penyakit yang menyerang tubuh kita dan apabila imunitas seseorang itu buruk maka orang tersebut itu akan mudah terserang oleh berbagai penyakit yang ada dan hal ini nih yang dihadapin oleh penderita HIV karena memang mereka memiliki imunitas yang buruk gitu bahkan life science itu pernah memberitakan bahwasannya karena virus HIV ini telah memakan korban lebih dari 360 juta jua di berbagai belahan negara dan hingga saat ini juga vaksin ataupun obat yang bisa menyembuhkan penderita penyakit HIV itu juga belum ditemuin saja saat ini gitu obat yang ada saat ini itu hanya memperlambat dari perkembangan virus HIV ini jadi memang bukan bener-bener untuk membunuh virus ini secara total gitu akhir ada virus influenza nah aku yakin kalian pasti bingung nih loh kok virus influenza termasuk virus yang paling mematikan di dunia nah oke tahan dulu aku jelasin dulu oke nah memang virus influenza ini termasuk salah satu virus yang ringan sih sebenarnya cuman virus influenza itu juga banyak ragamnya ada beberapa jenisnya gitu gak cuman satu jenis dan dari berbagai macam jenis virus influenza ada sebagian kecil yang memang jenis virus influenza yang cukup mematikan dan juga sempat menggemparkan dunia juga nih dan gak hanya itu bahkan pernah meresahkan hingga menewaskan masyarakat yang ada di Indonesia virus itu adalah flu burung yaitu H5N1 dan juga flu babi H1N1 ya memang virus ini nih yang pernah menggemparkan masyarakat Indonesia khususnya beberapa tahun silam tapi sekarang udah aman sih udah aman dari virus-virus ini dan obatnya juga udah ditemuin dan apabila ada penderita lainnya ngalamin infeksi dari virus ini obatnya juga udah ada gitu dan aku harap juga virus-virus seperti ini itu juga gak akan pernah mewabah lagi di Indonesia nah itu tadi kelima jenis virus yang paling mematikan yang pernah ada di dunia dan sempat menggemparkan dunia juga dan hingga saat ini salah satu di antara virus-virus yang sudah kita bahas sebelumnya itu juga belum ditemuin nih vaksin ataupun obat-obat yang tepat untuk melawan virus tersebut gitu jadi masih dalam proses penelitian karena memang butuh riset yang cukup lama gitu dan yang pasti kita doain yang terbaik lah ya bagi para-para peneliti yang hebat-hebat untuk cepet-cepet nemuin antivirus yang tepat untuk melawan virus-virus yang meresahkan ini gitu dan semoga juga gak ada virus-virus baru yang aneh-aneh gitu oke guys sekian dulu video kali ini saya akhiri juga segmen 5 amazing kali ini aku harap kalian nonton juga video-video 5 amazing lainnya karena akan ada video keren di setiap minggunya linknya ada di deskripsi di bawah kalian bisa cek di bawah ataupun langsung lihat playlist 5 amazing dan seperti biasa like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video ini kalian bisa komen juga di bawah seputar video ini ataupun komen di bawah apabila kalian punya request untuk ide-ide buat video ke depan subscribe channel ini dan klikkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya follow aku juga di instagram edani sertiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga oke sekian dan terima kasih see you in the next video bye selamat menikmati